Kampanye calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, kali ini dilakukan di Subang dan Majalengka Barat. Kami melakukan senam bersama, Sandi juga mendatangi Pondok Pesantren, serta berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Abdul Halim. Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 2, terus bersosialisasi ke bergai daerah. Setibanya di Subang, Sandiaga Uno langsung ikut senam bersama seribuan emak-emak. Usai senam, calon wakil presiden nomor urut 2 langsung berkeliling di pasar tradisional Subang, sambil berbelanja dan menyerap aspirasi para pedagang. Hari ini rame, kemarin-kemarin, hari ini mah ada. Kami menangkap aspirasi dari Bunur, disini juga bahwa penghasilannya berkurang, pengeluaran bertambah, jadi tekor. Nah ini yang kita coba benahi ekonomi kita, bagaimana para pedagang seperti Bunur dan pembeli bisa perhatian lebih dari pemerintah. Setelah berkampanye di Subang, Sandi melanjutkan kampan ke Majalengka yang didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Pondok Pesantren Santi Asro. Selain Silaturi, Sandi juga berziarah ke makam pendiri dan pemilik Pondok Pes Kiaya Abdul Halim, yang juga sebagai pahlawan nasional. Dari Subang dan Majalengka Jawa Barat, Yudi Heriawan dan Muhammad Zeni Johadi, I News melaporkan.